Bagaikan keluarga sendiri, Baklala cerita suka duka mengurus Rafathar dan pernah sampai nangis. Siapa yang tak kenal dengan sosok Baklala? Bertahun-tahun mengabdi sebagai pengasuh Rafathar, Baklala pun ikut kecipratan popularitas. Namun, Baklala kini belak-belakkan soal hubungannya dengan anak Rafi Ahmad. Siapa sangka jika Baklala pernah berseteru dengan Rafathar? Dilansir dari akun Instagram at Lambegosi pada Selasa, 27 Juni 2023, Baklala mengungkap bahwa ia sempat sakit hati dengan Rafathar. Kamu seringnya sakit hati dengan Rafathar? Sering ya? Kamu pernah nangis juga kan ya? Tanya Nagita Slavina, sering perang dunia? Jawab Baklala. Baklala menyebut bahwa ucapan Rafathar sempat menohok dirinya. Kayaknya ada masalah, lagi capek. Rafathar kan bahasa dan cara ngomongnya kan tertata. Menohok aja, ujar Baklala. Kayak berantem sama orang gede kan? Dua-duanya teriak, gue yang pusing dua-duanya nangis. Sambung Nagita Slavina yang sempat pusing karena pengasuh dan anaknya sama-sama nangis. Namun meski pernah berseteru, Nagita Slavina menyebut merasa terbantu dengan sosok Baklala dalam mendidik Rafathar. Senangnya dibantuin sama Lala. Karena Lala lebih galak daripada saya, ucap Nagita Slavina sambil menjelaskan karakter Baklala. Selamat menikmati. Selamat menikmati.